Ketemu lagi bersama gue JG Tribal Kali ini gue sedang berada di Surabaya Gue sedang mengadakan hands on di salah satu salon yang sangat besar sekali di Surabaya Yaitu salon Shinjuku Siapa yang gak kenal Shinjuku di Surabaya Tetap ikutin aja terus vlog gue di JG Tribal Edisi hands on Shinjuku Surabaya Terima kasih telah menonton! 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 Halo bro semuanya kembali lagi di YouTube channelnya gue JG Tribal Bro dit ini adalah owner Shinjuku Nah jadi Shinjuku ini tuh bisa dibilang nomor satu ya di Surabaya Kaga men! Dia emang orang suka gitu bro Terlalu merendah Tapi untuk yang tinggi Gue juga merasa sangat terhormat sekali Di undang sama beliau langsung Beliau langsung nih Bro audit ngundang gue ke Surabaya Untuk ajarin anak-anaknya Men sementara JG Tribal siapa sih bro? Agak men! Kalo dibandingin Shinjuku men Semua orang juga udah tau gitu ya kan Nah gue mau tanya bro Ya gue sendiri dari kemarin juga penasaran nih Mungkin temen-temen gue disana juga penasaran Kenapa sih gitu loh Shinjuku kan udah gede banget Kenapa lu harus ngundang gue gitu ya kan? Kenapa bro? Soalnya menurut gue Ilmu itu gila men! Ilmu lu gak bisa ngerasa kayak Lu tuh kayak merasa cukup Apalagi kadang-kadang Gue ngeliat ya Kayak gue ngeliat kayak beberapa anak muda yang di bisnis kita nih Mereka merasa dirinya udah kayak Paling bisa Paling famous lah Udah top Gini Yang namanya ilmu itu bukan dari Seberapa kayak gue Gue di salon udah 16 tahun ya 16 tahun Gue udah 16 tahun Apaan ya Gue bisa bilang kayak Ilmu itu kita gak bisa compare sama anak yang mungkin baru belajar 2 tahun Bisa-bisa gue kalah Kenapa? Karena ilmu itu kayak gak ada batas men Tiap orang tuh tailor made Setuju gue Iya kan? Jadi menurut gue Ilmu itu gak bisa kayak Lu udah 30 tahun Sekolah di London Di Vidal Sasun Di mana Itu Itu nothing Maksud gue Jadi ilmu harus selalu di update Terutama Buat lu Lu inspirasi gue Nggak? Gue gak ada maksud apa-apa Gue Gue undang lu ke Surabaya Meskipun lu Selebrity hair stylist Aduh Aduh Ini audit yang bilang Buat gue Gue undang lu khusus Karena gue Ngefun sama lu punya kreasi Ya Buat gue Kreasi lu tuh Amazing banget Dan gue ngerasa kayak Dengan Dengan kedatangan lu kemari Membantu gue banget Dan Mungkin memang Kadang-kadang mungkin Kalau dari gue pribadi Ya Tuhan Masih ngasih jalan Buat salon gue Bisa bertahan Tapi Kita gak boleh Pengalaman pribadi ya Jangan pernah Kita di Berada di Zona nyaman Karena itu bikin lu kayak Lu merasa lu Backend Lu merasa lu top Lu percaya gue Itu bakal Abisin Lu punya karir Seperti kayak Jaman-jaman gue dulu Salon-salon kita dulu Men yang top-top Mane Jangan disebut ya Kalau disebut Jangan Tempatnya kita dulu Nyebong Maksud gue Gila Jaman sekarang Lu harus belajar Jadi gue bener-bener ngefun Jadi untuk anak-anak muda Menurut gue sih Yang pasti Ya harus sering belajar deh bro Maksud gue Lu jangan merasa top Terus lu sombong Apalagi Amen Jaman sekarang Ilmu itu kayak Kita gak bisa ngelihat Even Tim gue Even tim gue Gue juga belajar dari Asisten gue Maksudnya Gue gak merasa diri gue senior Gue juga selalu kayak Merasa kayak Gak ada antara pimpinan Atau bawahan Kita semua brother men Setuju gue Setuju Jadi ya Let's go Maju bareng Kita bikin Apa ya Bisa dibilang Jangan sampai Malu-maluin deh Even Buat kreasi lu Menurut gue Itu udah kelasnya Internasional bos Serius Kelas lu kelas Internasional Gue gak gampang ngundang orang Kemari Terakhir kali gue ngundang Itu orang Jepang men Gokil Gue last time datengin kesini Private Itu orang Jepang Dan itu mahal banget Tapi Gue jauh lebih percaya sama Lu punya skill Buat gue Men, lu top man Serap Ya yang penting lu tetep Gue berharap seorang Jackie Terus bisa berkreasi Gue tetep bisa belajar dari lu Itu menurut gue Stop Lalu Stop habis Gimana deh Jangan kajut Nah Jadi gini bro Jadi buat temen-temen yang belum tahu Shinjuku Kalian nanti bisa lihat Di link deskripsi gue Nanti gue taruh Instagramnya Shinjuku ini Nomor satu Surabaya Nomor berapa Jakarta Nomor top ten Top ten apa-top berapa bro Pernah masuk majalah apa Buzzer Buzzer Men itu gak gampang men Masuk situ Nah Gue sih Disini gue Cukup membuka mata gue pribadi Khususnya Jackie Tribal membuka matanya Bahwasanya tuh Lebih membuka matanya Bahwasanya Ketika lu merasa lu udah tinggi Belum ada apa-apa bro Di atas gunung Ada gunung Dan kita harus belajar lagi Kita harus improvisasi Kolaborasi Membuka diri Semakin tinggi ilmu lu Harus kayak dia Sampai mantus Sampai tua Belajar sampai mati Belajar sampai mati Selama kita sehat Harus belajar Dan harus Berkreasi terus Buat teman-teman Buat Saudara-saudara Barber hair stylist Yang menonton di Youtube Channel gue khususnya Ini Jadi motivasi buat kita Banyak Banyak hair stylist Yang udah top banget di atas Ya kita harus belajar Men Gitu loh Kalau lu mau tau From zero to hero nya dia Gue Gue angkat tangan deh Malu nanti Malu Kalau gue sih malu Karena kenapa Dia yang udah berjatuh-jatuh Berdarah-darah Sampai setinggi ini Ini aja yang masih Don't do earth men Jangan pernah jadi sombong Gue kan Gue Gue juga Pas ketika di whatsapp Eh di DM sama beliau Gue juga Shinjuku Gue bilang Ini Shinjuku Gue pernah denger Cuman kayaknya Ini besar Gue bilang setelah gue ceritahu Ya inilah beliau Dengan Kerendahan hatinya Ya kan Sembilan cabang Gue sombong Karyawannya lu berapa ratus? Kita ada sekitar 350 350 karyawan 350 karyawan So Lu Aduh gue gak mau ngomong banyak deh Gitu aja deh Intinya Jangan terlalu tinggi angkat dagu deh Takutnya yang di bawah Nonjok lu terbalik ke belakang Pokoknya buat temen-temen ya Buat temen-temen Kalau yang Yang Butuh masukan atau apa Beliau juga open Orangnya baik banget Ya Pokoknya intinya itu Saling belajar bareng lah Saling belajar bareng Tetap rendah diri Jangan tinggi hati Ilmu itu Ketika lu udah jago itu Belum ya Masih ada gunung di atas gunung Pokoknya Tetap rendah hati Belajar sampai mati Ini kita kayaknya Capsion apa Jargon kita sore ini Capsion kita Ride together Die together Damn man Bad boys ya? Bukan itu kayak Bad boys Bad boys for life Bad boys for life bro Bad boys for life Bad boys for life Gokil Pokoknya sekian aja dulu Perjalanan gue ke Surabaya Ke Sinjuku Pokoknya gue happy banget Temen-temen disini juga gokil Otaknya encir-encir banget Gue setelah beberapa kali Keliling untuk hands on Yang gue praktek Dia langsung bisa Bagi gue udah nyari sempurna Itu baru di Sinjuku Jadi buat temen-temen Jangan pernah kalian merasa Melakukan sesuatu tuh Gue gak bisa gak ada Kalau kalian punya keinginan Pasti bisa Setuju bro? Setuju Gue mau selfie dulu sama lo Wasya? Selfie dulu But don't ever listen She thought I was a chef The way I'm in the kitchen She gon' think about me When a nigga missing Stars on the Wraith Got a nigga wishing Swimmin' with a shark So please don't go fishing She gon' think about me When a nigga missing She said she always here But don't ever listen